Bagaimana bisa sih Randika memutuskanku seperti ini Baru aja kemarin malam dia bilang dia sayang sama aku Tapi kenapa tiba-tiba dia memutuskanku kayak gini Apa alasannya? Jahat banget sih Sebenarnya aku salah apa ke dia Kenapa semua akun sosial mediaku di bloker sama Randika Aku harus menanyakan masalah ini ke dia Aku harus menanyakan apa alasannya dia begitu kejam padaku Dia memutuskanku tanpa alasan Aku harus menanyakannya besok dan datang ke rumahnya Aku harus tanyakan ini kenapa dia tiba-tiba ninggalin aku seperti ini Besok aku datang ke rumahnya aja sendiri Biar aku tahu kejelasannya gimana Aku harus bisa kuat dan aku harus tahu Alasan Randika tidak menghubungiku seperti ini dan memutuskanku Assalamualaikum bu Waalaikumsalam dok Ada apa kamu kok kesini Tumben Ada masalah ya Sepertinya kamu Sangat sedih Iya bu Randikanya ada di rumah gak Aku Mau nyelesaikan masalah sama dia Dan menanyakan suatu hal yang penting sama dia Loh Kamu tidak dikasih tahu sama Randika Kalau dia udah beberapa hari ini gak pulang Dia katanya Mau pergi ke rumah temannya Coba deh Nanti ibu sampaikan ke Randika aja dulu Nanti kalau udah dibalas sama Randika Ibu sampaikan ke kamu Hah Randika gak pernah ngomong seperti itu bu Saya Saya diputusin sama Randika tanpa alasan Makanya saya datang kesini Untuk menanyakan hal itu kepadanya Kenapa tiba-tiba dia memutuskan saya tanpa alasan Kok bisa Randika memutuskan kamu Kok bisa Randika memutuskan kamu Ada masalah atau gimana sebelumnya Gak ada masalah bu Tiba-tiba Randika memutuskan saya Dan saya kesini Untuk menanyakan hal itu Kenapa dia memutuskan saya tanpa alasan yang jelas Saya bingung Dan saya tidak akan memaksa dia Jika dia tidak mau sama saya Untuk mempertahankan hubungan ini Harusnya kamu tahu Tias Randika bukan laki-laki yang baik untuk kamu Kenapa kamu berharap banyak dari dia Di luar sana masih banyak cowok yang lebih baik dari Randika Dan bisa menerima kekuranganmu Jangan harap-harap Randika lagi deh Iya pak, maaf pak Saya sudah datang kesini Saya sudah tahu jawabannya semuanya Tanpa perlu dibilangin Randika lagi Saya tidak akan menanyakan hal itu Semoga saja Bapak dan Randika selalu bahagia ya Saya mau pamit pulang dulu Assalamualaikum Kenapa sih aku harus datang ke rumah Randika Seharusnya aku tahu Bahwa keluarganya menentang hubunganku sama dia Dan ya Putus dengan Randika ini Bukanlah hal yang buruk untukku dan masa depanku Aku harus berhenti dan tetap melanjutkan hidupku Terima kasih telah menonton